Ini adalah pintu masuk lobby Movenvig yang biasanya rame dan padat oleh tamu yang bongkar muatan bagasi Dan juga kamu yang mau check-in sekarang sangat sepi Kemudian juga hotel sebelahnya itu hotel Saya malah lupa lagi Hotel Retaz ya Hotel Retaz juga ternyata sepi Tidak ada yang check-in Kemudian Rapples Hotel juga biasanya rame sekarang sepi Tidak ada aktivitas tamu yang mau check-in Biasanya suka ada tamu yang berkumpul depannya Sismakam juga disini sepi Tidak ada tamu yang mau check-in Biasanya rame pada berdiri di luar Begitu pun juga di depan fullman sini jam-jam Hanya ada sekitar lima orang tamu yang sedang duduk Itu yang juga mau check out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah situasi terkini Salat jumat Ada tanggal 6 Maret 2020 Kita ini ada di lantai P4 Tempat biasa para staff yang ada Bekerja di gedung ini Ini bekerja Salat jumat Sementara kita bisa melihat ke bawah Yang mau jumatan sekarang Sudah banyak yang stand by Tapi Bisa dilihat pintu masuk Akses untuk ke mesudah haram Sudah ditutup Kecuali yang di lantai 3 Itu yang paling atas Sudah ada juga jamaah Yang Mau melaksanakan sholat jumat Ini sekarang situasi Persiapan sholat jumat Tanggal 6 Maret 2020 Para jamaah Sudah tidak bisa masuk lagi ke Area dalam masjid Tetapi mereka Istilahnya Membuat shop di luar Area masjid Yaitu di pelacaran masjidil haram Hanya mungkin Yang ada sekarang Adalah di lantai 3 Dan lantai 2 Tapi tetap Aksesnya juga Untuk masuk ke lantai 3 Itu Sudah ditutup Jamaah sudah memenuhi Pelataran masjidil haram Dan Seperti tampak disini Sudah dibatasi oleh Pagar-pagar pembatas Dia tidak masuk Tidak bisa masuk lagi Kedalam Tidak bisa masuk ke dalam Ini adalah situasi setelah selesai bubaran Jumat Jamah masih pada sebagian melakukan sholat sunat Dan sebagian lagi sudah mulai meninggalkan area sholat Jumat Jadi hari ini sholat Jumat masih bisa dilakukan di dalam masjid dan di luar masjid Hanya saja yang masuk ke dalam masjid itu sudah mulai dibatasi dari jam 11 bahkan dari setengah 11 siang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bubaran sholat Jumat Para jamaah sudah mulai meninggalkan masjidil haram Ternyata masih berjubel Orang-orang yang melakukan sholat Jumat di dalam masjid dan haram Walaupun untuk area di sekitaran kabah sudah ditutup tidak boleh ada yang tawaf Dan juga di sekitaran tepat saat ini sudah ditutup juga tidak boleh ada yang saat ini Jadi yang melakukan umroh hari ini tidak ada Hanya yang melakukan sholat Jumat saja Ini jamaah sudah mulai meninggalkan masjid Tapi juga ada juga jamaah yang mulai masuk ke masjid juga Berangsur-angsur jamaah di masjid dan haram Seiring dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Saudi Akan semakin menurun Karena sekarang di okupensi atau tiket munian hotel pun juga Sudah mulai menurun Jadi tamu yang masuk ke hotel itu sudah tidak ada Hanya tamu yang sekarang sudah stay masuk di hotel saja Sementara tamu rata-rata memang minimal 10 hari stay di hotel Jadi setiap hari ada yang check out tapi tidak ada yang check in Ini dipastikan hotel akan terus turun okupensinya Bahkan hingga 0% Terima kasih telah menonton